Jepol, letas jepol Lantai 3, jepol, lantai 3 Itu terkilih tadi, langsung melipat Lantai 3, jepol, lantai 3 Situasi di rumah sakit Kalimen, semua berapuran Jadi gempa berulang-ulang Berulang-ulang sudah 4 kali Sudah 4 kali Ini pertanda apa? Kira-kira alam sudah memperingati kita Memperingati kita Kemudian tidak ada Kondisi ruangan laki 3 Rumah sakit balimet karang asam Tanpa gedung Masih aman-aman semua Memang ada bantuan Dari pada pasien-pasien kami Kami sudah evakuasi ke tempat yang aman Halo apa kabar Indonesia Kabar terbaru Indonesia live Kami hadir untuk menyajikan Kabar-kabar terbaru untuk Anda Yang ada di seputar tanah air Indonesia Gempa bumi di Bali hari ini Gempa beruntun guncang Bali hari ini Tanggal 13 Desember tahun 2022 Kekuatan gempa Bali Mulai dari magnitudo 4.8 SR 5.2 SR Dan baru saja gempa susulan Kembali menguncang Bali pada pukul 18.23 Waktu Indonesia Barat Dengan magnitudo 4.6 SR Gempa terasa di beberapa wilayah Gempa Bali berpusat di Karangasem Yakni timur laut Karangasem Bali Peristiwa tersebut membuat warga Bali Panik berhamburan Seperti yang terlihat dalam video amatir Detik-detik gempa bumi Mengguncang Bali dan sekitarnya Lanjut sebelumnya Gempa berkuatan magnitudo 5.2 tersebut Mengguncang Karangasem Bali Terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat Kepala pusat gempa bumi dan tsunami Daryono mengunggah beberapa empat dari gempa Di Karangasem Bali Dilansir dari akun resmi Ad Daryono BMKG Meliskan laporan dampak gempa Karangasem M5.2 Dampak gempa Karangasem Bali Mengakibatkan beberapa fasilitas rusak Data sementara Empat ruh rusak di dusun Batu Ringgit Kelot Desa Batu Ringgit Dua rumah rusak di dusun Pagugan Desa Manggis Satu rumah sakit rusak Balimet Karangasem Korban Jiwani Hil Hingga kini belum diketahui Berapa jumlah kerusakan saat ini Perugas BPBD setempat Masih melakukan asesmen Berapa jumlah kerusakan saat ini